Alhamdulillah, tentang mawas diri, terambil dari 1.10 ayat 12 yang berbunyi sebab itu Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh Padahal kekatnya, manusia adalah makhluk ciptaan yang lebih dari ciptaan Tuhan lainnya Tapi, jangan lengah bahwa ada kelemahan manusia yang bahkan bisa membuat manusia bertingkah lebih rendah dari ciptaan Tuhan lainnya Mawas diri adalah kunci untuk kita berhati-hati dalam berkata, bertindak, dan berlaku pada orang lain dan lingkungan Nah, mawas diri juga membantu kita untuk mengontrol dan menyeimbangkan Sehingga tidak mudah terbawa arus dan tidak mudah jatuh Itu sebabnya Raja Salomo mengingatkan kita untuk belajar dari ciptaan Tuhan lainnya Agar kita mawas dan bijaksana Mawas diri akan senantiasa menuntun kita pada sikap introspeksi Dalam menjalankan mandat Tuhan yaitu hukum vertikal Hubungan kepada Bapak kita dan juga hukum horizontal Kepada sesama dan sekitar sehingga membentuk tanda salib Lambang karya Tuhan yang amazing Tuhan memberkati, terus be wise dengan perkataan kita, dengan tindakan kita Sehingga kita tidak mudah jatuh dan tidak mudah terpleset Karena perkataan kita itu menentukan Bukan hanya diri kita tapi orang lain juga Self-aware 1 Corinthians 10, 12 Therefore, if you think that he is standing firm Be careful that he does not fall Basically, human beings are creatures that are more than other God's creations But, don't be careless that they are human weakness That can even make humans act lower than other God's creations Self-awareness is the key for us to be careful in communication In behaving and relating to others and the environment Introspective helps us to control and balance So that it is not easily carried by the flow and does not easily fall That's why King Solomon remind us to learn from other God's creations So that we are alert and wise Introspective will always lead us to the attitude of imperfection in carrying out God's mandate The prophetical law, relationship to our father And horizontal law to others and around to form the sign of the cross A symbol of God's amazing work God bless you all Stay safe out there And be safe God bless you all Just be wise dengan apa yang kita katakan Dan kita lakukan Selamat berkati